Jadi Isra dan Mi'raj ini bukan maunya Nabi tapi maunya Allah Jadi kalau Allah yang mau kagak ada yang bisa halangin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Jangan lupa like, share, and subscribe channel itu Bakti D.F.I.T Oke, semoga berkah Terima kasih Untuk itu Kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia Mari kita mendengarkan Ceramah agama Yang akan disampaikan Oleh beliau Al-Fadhil Al-Alim Ya'i Nurfadillah Yusuf Atau Ustadzile Kepada beliau Waktu dan tempat Kami persilahkan Saluhu ala nabi Muhammad Syafrelim Kepada beliau Halal Kepada beliau pagan Kamal Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 hadirin hadirot yang gak keliatan gelap banget lampunya kurang kali dan mudah-mudahan kumpul dan hadirnya kita malam ini di halaman Masjid Jami Al-Istihqomah dalam rangka kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W. 1444H Masjid Jami Al-Istihqomah bersama Ustaz Nurpatila dari Sidoyong, Ustaz Tilek Korik, Syaraji Pandi, Burangkeng Komah, 31 Januari 2023, tuh baca diri di belakang namun kumpulnya kita, hadirnya kita tidak lain adalah untuk mengharap ridhaun dari Allah S.W.T kumpul kita malam ini kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah S.A.W. dan semua kita kelak dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah para ibu bapak hadirin hadirot yang berbahagia bicara Isra dan Mi'raj secara bahasa Isra artinya jalan di waktu malam berarti kalau ada orang jalan di waktu malam itu orang lagi Isra kan begitu ya pok ya ya pok ada anak muda tengah malam yang lancong ke rumah ceweknya berarti itu anak muda lagi mpok berantem memelaki tengah malam gembol pakaian kabur dari rumah berarti mpok tetangga tetangga nanya cing mau kemana lho gue mau Isra jadi secara bahasa Isra itu artinya jalan di waktu malam dalam waktu yang singkat perjalanan jauh ditempu dalam waktu yang singkat Masjidil Haram Masjidil Aqsa ini kalau jalan jalan normal ini kalau jalan normal nih bang jalan normal naik ontak tiga bulan baru nyampe itu pun ontanya udah ontak PPIP jadi Isra dan Mikrod ini bukan maunya Nabi tapi maunya Allah jadi kalau Allah yang mau kagak ada yang bisa halangin ini catatannya kalau Allah yang mau kagak bisa jalanin yang lain enggak bisa halangin bener bu makanya ayatnya jelas Subhanallah Asra Mahasuci Allah yang telah menjalankan berarti Rasul yang dijalankan Nabi yang dijalankan Allah yang menjalankan jadi Isra Mirod ini perlu catatan ukurannya apa ukurannya bukan ukuran otak ukurannya iman kalau yang beriman percaya kenapa karena Isra Mirod Allah yang mau ukuran otak enggak nyambung ini kita ngomong ini bukan cerama ini kita kongku aja jadi kalau ukurannya otak enggak nyambung bang Masidil Haram Aqsa naik ke langit pertama kedua ketujuh Sidratil Muntaha tembus Rasulullah ketemu sama Allah dapat perintah sholat balik lagi sebelum subuh nongkrong di Masih Haram ini kalau ukuran otak enggak nyambung benar kenapa karena ukurannya iman Isra Mirod Allah yang mau ukuran otak malahin bang nih kita main otak-otakan nih coba kita main otak-otakan nih main logika ini ada bocah menelpon panitia acara udah mulai belum pausat jam udah banyak orang belum pausat guru bocah doang tuh berarti bocah bukan orang nih bocah banyak nih bocah pasti ada emak ada bapaknya ada kan pok ada emak bapak sebab anak akibat eh bener ada emak ada bapak jadilah anak itu kalau kata otak kalau kata iman enggak begitu kok mana buktinya nabi adam lihat bapaknya enggak ada emaknya enggak ada tapi Allah mau hidup nabi adam bener Allah yang mau nabi isa bapaknya enggak ada tapi emaknya ada Allah mau jadi nabi isa kenapa Siti Mariam bisa hamil padahal enggak punya suami itu mujizat Allah yang mau bunting Siti Mariam sekarang juga banyak perempuan yang agak mau malah ke Siti Mariam bukan di burangkeng bukan di luar negeri di luar negeri kok luarnya lagi kali Isra dan Mitraj perjalanan yang luar biasa Masjidil Haram Aqsa naik ke langit pertama kedua ketujuh Sidratil Muntaha tembus Rasulullah berjumpa kepada Allah diantara duduk diantara dua sujud beliau mengucap salam salamnya segala segala kehormatan kesejahteraan kebaikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dijawab salam Rasul sama Allah assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh selamat engkau wahai nabi semoga keberkahan meliputi pada dirimu langsung dijawab oleh Rasul assalamualaina wa'ala ibadillahi selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh singkat cerita Rasulullah ketemu Allah dipanggil dapet perintah sholat ada riwayat menjelaskan ada riwayat pertama kali turun 50 waktu Rasulullah dapet perintah 50 waktu pulang sambil jalan ketemu di jalanan nama nabi musa namanya satu profesi kongkok dah di jalanan ditegor sama nabi musa Muhammad dapet perintah apa dari Allah sholat nabi musa berapa ucap nabi musa panggung gode bener ini kalau bahasa kita bener nabi musa 50 waktu kebanyakan Muhammad kebanyakan umat sanggup surat 50 waktu umat lain sama umat gua kemuk tinggi tinggi minum susu madi umat kulihat kuruk kuruk terken teng teng kecil 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 makan genjar amat kambung kalau menurut gue gak sanggup dah umat lu balik 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 kemana Nabi Musa balik kepada Allah minta port ini balik Rasulullah minta kurangin lima tinggal 45 ketemu Nabi Musa lagi di jalanan berapa mat 45 Nabi Musa kebanyakan lu balik lagi merah mondar mandir minta kurangin Rasulullah nih perjuangan Rasulullah mondar mandir mondar mandir akhirnya yang tadinya gocak tinggalan lima udah tinggal lima kok masih ketemu Nabi Musa di jalanan ditanya lagi beberapa Ritman Hai kuliah dulu mondar mandir tinggal lima Nabi Musa ini masih kebanyakan lima balik lagi Apakah Rasulullah Muhammad ngomong Nabi kita Nabi Musa memang luka-luka tembok lagu malulah dari gocak sampai tinggal gotun biarinya lima-lima berawatin gue bawa pulang Nabi itu perjuangannya jangankan yang gocak yang lima-lima yang lima waktu aja deh kadang-kadang Zohor kena asar terlepas asar ketangkep maghrib lewat maghrib kena isa lolos apalagi subuh bablas senganem laki baru dibangunin bangun bang daripada kemasin istiqomah ketinggalan jamaah dirumah aja bang buruan bang bangun bang ya Allah matanya masih merem tangan dong repeng-repeng nyari tiang buat pegangan kalau langsung bangun takut jatuh kok udah senganem lakinya bangun eneng wudu nih kita sembahyang jamaah lakinya ngomong susuh bufakum lempengin barisannya nih bini nyawet kenakan yang menceng wah jangan pakai nyawet kok untuk pagi lakinya takbir Allahuakbar babaca Ingka istimewa roma naurraya programme myrick manyonia jadi kalau mobilnya kena Sata Ine Southantine usaha kilangkruw K architectural Auslan para language A FA bini nyambat amin bikinnya bayang 6 patih hanya cepat amin ya cepat lakinya harus got passenger patih Yassin Bininya dalam hati ngomong Buseh, udah siang Yassin Waktunya ingat Waktunya ingat waktu maji sama guru Di majistahrim Kalau kata guru Kalau dalam sholat Habis baca pateha, baca surahnya Satu ayat tuang Berdipraktekin Lakinya Yassin Allahu Akbar Bininya dalam hati ngomong Gue kira dibaca semua Bayang jangan gerendeng aja Perjuangan Luar biasa Nabi Membelai umat Kenapa? Karena as sholat Menurut bahasa artinya doa Berarti orang yang rajin sholat Rajin doa Orang yang rajin doa Rajin minta Kalau rajin minta Dikasih Maksudnya mintanya pakai cara Bagaimana caranya? Fiki ngajarin Sholat menurut syarat Ucapan dan gerakan Dimulai dengan takbir Diakhiri dengan salam Berarti sholat doa Doa minta Mintanya pakai ucapan dan gerakan Maka dalam ilmu fikir Dalam sholat Ada rukun kauliyah Ada rukun fi'liyah Jadi mintanya itu pakai Ucapan dan gerakan Mintanya kuduh ngomong Kalau minta kagak ngomong Ribet Coba ada empuk Minta kagak ngomong Anak minta kagak ngomong Ribet kok Anak kita tahu-tahu Depan bapaknya begini aja Pak Pak Babanya bingung Motor apa peda Minta kagak ngomong Empuk minta cincin Nama laki Nggak ngomong lagi Tahu-tahu nyolek Bang Bang Lakinya ngeliat begitu Meremelik Lakinya nilai Tuk tangan malam apa Neng Minta kagak ngomong Lagi Diajari semua Bagaimana kata caranya Viki ngajarin Sedakep yang bagus Dalam sholat Wawadu meliyamin Anas shimal Menetakkan lapang tangan kanan Di punggung tangan kiri Sedakep naronya Jangan di atas dada Jangan di bawah pusar Naronya di bawah dada Di atas pusar Pas tengah-tengah Laki-laki Sholat berdiri Lebar kakinya Sejekal Jangan lebih-lebih Jangan lebih-lebih Perempuan Sholat kakinya Rapat Bener bu Kenapa laki-laki Sholat kakinya Enggak boleh Rapat Kencet Nah kesian Lato-latonya Lenggak apa Neng Lenggak enak Yang berasa Giel 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 Sekarang orang Gagak pakai ilmu Ibadah begitu Kadang-kadang Dinyalain doang Takbir Keluar di tenaga dalam Ada sih Lihat orang takbir Ada yang model begitu Oh gurunya sampah Orang takbir Keder Dia ulang Soalnya dia ulang Kemari Sedakap ditaruh Ditaruh di atas Dada tinggi Ke orang ampun Bayang kakinya Kampang lebar Kamping bisa lolos Dari belakang Kita udah sembahyang Di samping dia Masih dihiles Di kelengking kita Biar rapat Biar setan gak masuk Pintaran setan Meluk Dari kelengking Gagak masuk Dari selangkangan Lolos Seperti itu aja Ada aturannya Sholat berjamaah Apa Yang disuruh rapat Bukan akati Yang disuruh rapat Bundak kita Yang disuruh rapat Bundak kita yang kanan Di atas Bundak teman kita Sebelah kiri Bundak kita yang sebelah kiri Di bawah Bundak teman kita Yang sebelah kanan Rapat Makanya Rasulullah Kalau sholat Ya suhu Nafi Rasulullah Kalau sholat Berbaris-baris Rapat Kayak orang Mau perang Begitu ada aturannya Enggak ngerti ilmunya Nyalain luah Saya pernah dinyalain Emang saya lampu Suara gitu aja Nah kenapa Kok Saya lagi sembahyang Kelah sembahyang Didatengin bang Abang tadi sholat Baca usholi Nah itu gak apa-apa Lu baca usholi Hukumnya haram Agak ada aturannya Waduh Jalau mati ini orang Aja gitu berantem Belak orang Baca usholi Biomelin Kita mau sholat Nibang Adab kiblat Kok Sebelum takbir Kan mulut kita Ngucapin Lafaz usholi Bener kan Usholi Fardul maghribi Salah tarokatin Mustabudal kiblati Adaan lillahi ta'ala Mulut selesai ngomong Tangan angkat Bergerak Sambil ucap Allah Mulut ngomong Allah Barengin di hati Ngomong Niat Sahjaku saya sholat maghrib Tiga rokat Menghadap kiblat Fardu Karena Allah Ta'ala Ku akbar Biar sinkron Antara mulut Sama hati Biar tambah khusyuk Ini madhab Imam syafi'i Yang kagak boleh Bagaimana Yang kagak boleh Baca usholi Ini abis takbir Allahu akbar Usholi Fardul maghrib Ini yang Sudah takbir Baca usholi Artinya apa Sebelum kita sholat Baca usholi Itu ajarannya Imam syafi'i Gak pake usholi Gak ngapa-ngapa Gak pake baca usholi Gak ngapa-ngapa Kok Enggak Kenapa Karena baca usholi Bukannya rukun Dalam sholat Kita udah kepepet Waktu maghrib Sholat aja takbir Angkat tangan kita Allah Ucapin barang di hati Allah Niat dan mati Allahu akbar Sah Bahkan Kalau menurut saya Sebelum kita takbir Mau sholat Nyanyi Masih boleh Kita masih bayang nih Aduh kiblat Sebelum takbir Nyanyi Sampai hatimu Begitu tega Di depan mataku Kau jual cinta Begitu hina Begitu rendahnya Dirimu rela Ditukar rupiah Betapa lemah Imanmu Tak mampu Menahan nafsu Tak sudi Tak sudi Lagi Ku melihatmu Sampai hatimu Takbir Nah Allah Barengin hati-hati Allahu akbar Menurut ilmu fikir Sholat kita sah Kenapa saya katakan sah Nyanyinya sebelum takbir Cuma masalahnya satu Kita punya otak Apakah agak Itu doang Masa mau sembahyang Nyanyi Pak Ul Tapi secara Hukum Masa sah Sah aja Orang nyanyinya Sebelum takbir Ini perlu ilmunya Begitu ibadah Kok bang Bukannya ngaji kita Ngaji 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 Kita kadang-kadang udah Nenek-nenek Gajak ngaji Alasannya banyak banget Ngaji wah Malu Mantuk Ntar apa Lagi men Se Nenek-nenek Ngeplek Hai Ya Allah Ngaji Biar dapet ilmu Ibadah Jadi bener Alhamdul Lu kemana bang Ini belima liman Lu Power Ranger Ini yang pergi dah Walaupun betah Ini Banyak penculikan Boca Jagain anak kita Pok Romor Gak gitu Diculikin Juga bapak Bapak juga hati-hati Pok Bini kaki kita jagain Ini banyak penculikan Bapak-bapak Yang udah gak produktif Culik Ntar diambil Bijinya doang Ha Buat lato-lato Tawa aja Tawa mau ngapain lagi Salah ngundang ustad Serpeat diundang Ini Ngekasih larutan luang ini Untuk ke gelas ke Ribet-ribet ngopas dulu Ya renang Gak apa-apa Sedotan yang gagal Gak ada lagi Enak nih Membantu meredakan Panas dalam Saryawan Penggorokan kering Dan bol pecah-pecah Gak ada semua Untuk diminum Dia masih disirem Larutan Kaki tiga Kakinya tiga Nah Nah Ini orang Gak ngajian Gua Gak ngajian Lu aja Pulang-balik Terus Kurung ngaji biar tahu ilmunya Ibu Diajari semua di Masjid Talim Orang ilmu ada Ibadah benar Ilmu ada Ibadah jadi benar Insya Allah Benar kok Orang ilmunya Banyak aja Salah naruh Diomelin Apalagi yang Kaga ada ilmunya Tadi kori kita Kori internasional Pusat Raji Pandi Wah Seh Bo Beliau kalau lagi Baca pulang Di Sawer Bo Tuh liat Makanya gemuk Buatannya gede Dia Enak BCK di bawa pulang Karsel di bawa pulang Kalau saya kurus Ini BCC aja jual Beliau langsung Dari Aceh Bo Luar biasa Sisa-sisa tsunami Dia Ngaji mulu Kampes-kempes Badannya Ini CSA Mana ke orangnya Jangan pulang dulu Guru Makan bareng Dalaman Guru Raji Pandi Guru saya ngajari Masih kecilnya Iya po Maji kori Uwa Uwa Harus dibuka Suara Kalau baca kori Uwa 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 aja Saya bilang Uwa kondangan kali Ya begitu aja Tuh kori kita Luar biasa Seh Raji Pandi Suaranya enak Kiraatnya bagus Kalau baca Wah ilah Bayanya Improbnya Luar biasa Al-Haqqa Bismillahirrahmanirrahim Bayanya begitu Al-Haqqa Lepas 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 Orang suaranya enak Kiraatnya boleh Gak apa-apa Bahkan Rasulullah bilang Zayinul Quran Diaswatikum Hiasi suaramu dengan yang baik Kalau baca Quran Suara yang cakep Gak apa-apa Boleh kori baca begitu Tapi ketika jadi imam Sholat Gak boleh kori Batanya kayak tadi Ini mentang-mentang kori Internasional Sholat Jadi imam Wala takdir Jadi imam Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Lah makmum teriak Laman Kelosor dan makmum Ini orang punya ilmu Salah naro Biar kori Internasional banget Ibu Kalau lagi jadi imam Sholat Tetap Bacanya murotan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kori juga saya dulu Sekarang menjadi kuru Bukan kori Mendingan kuru Daripada kura Dan lu juara Tingkat RT Saya kok kori Sertanya waktu itu Lima orang Yang empat sakit Agar datang Udah begitu RT nya ngotong saya Gua Ngotong saya Lu udah semua juara Lu juara harapan Lu satu juara tiga Lu semua Atau begitu Banyak menang saya Orang punya ilmu Salah naro Diomelin Apalagi Gak ada ilmunya Makanya pentingnya Ibadah Ilmu Bikin hidup Jadi mudah Ada ilmunya Gampang Nih saya ngomong Begini Yang di ujung Kedengeran Kenapa Kedengeran Karena ngomongnya Pake ilmu Ilmu apa Ilmu teknologi Sound system Ini kalau gak ada Specter Cek dorokan Ini kan ilmu bang Ngomong pelan Yang jauh Kedengeran Ilmu bikin muda Masih ngecek Cek son dulu tadi Cek son Bapak ibu Yang disana Kedengeran gak Enggak Ya berarti Kedengeran Ada orang Dia nyaut Yang disana Yang disana Dengeran gak Enggak Dia nyaut Ilmu bikin mudah Termasuk ibadah Ada ilmunya Gampang Ibu Mana buktinya Tahun 50 60 Saya dapat cerita Dari ngkong saya Itu ngkong saya Berangkat haji ke Mekah 6 bulan Tahun 50 60 Berangkat haji ke Mekah 6 bulan Naik kapal laut Doang 6 bulan Orang udah pada rupa Dia baru pulang Kun kelamaan Tapi ada ilmu teknologi Pesawat terbang Jakarta Jedah 9 jam Sampai Ilmu Bikin hidup mudah Ada ilmunya Gak kaku Seni Hidup itu Jadi indah Kalau ada seninya Gak kaku Enak Hidup pakai seni Baca kur'an Misalkan sehraji pandi Pakai seni Seni tilawah Enak dengernya Pakai laguna Hawan Bayati Sobay Jiharkah Adesikah Luar biasa Enak dengernya Baca salawat Pakai seni Seni hadro Seni marawis Dan anak-anak hadro Dan macam-macam anak hadro Hadro artinya Menghadirkan Siapa yang dihadirkan Rasulullah Ketika anak hadro baca Marahaban Ya marahaban Ya nural ayni Marahaban Jaddal Hussaini Marahaban Marahaban Diringi pakai hadro Ya Allah Yang megang bas Ciputa Ciledug Ciputa Ciledug Ciputa Ciledug Ciputa Ciledug Wow Yang pegang hadro Nya tuh Ketimpringnya Pinggir-pinggir Pertangannya Bur Pinggir-pinggir Pinggir-pinggir Pertangannya Bur Pinggir-pinggir Itu begitu Seni Enak Indah Coba baca salawat Pakai lagu Kaga ada Penceng luar Suratullah 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 Al-Tohah Rasulullah Kurang enak Ajan di Masjid Al-Istikomah Kalau ada lagunya Kaku Wawakbar Wawakbar Buka aja Turan Aku udah pakai lagu Enak Enak TTVRT Lagunya itu Adhan Maghrib Makanya Kalau di Mekah Al-Tohah Ajan ditungguin Setiap waktu Kita nungguin waktu Di Mekamah Ibadah Al-Umrah Haji Nungguin waktu Ajan ditungguin Tiap waktu Di Indonesia Juga sama Ajan ditungguin Itu hari Maghrib Dua Itu bulan puasa Dua Maghrib Ditungguin Sungai Letak Letak Nyari Al-Tohah Letak Lata Lata Langsung itu Agak pakai Baca Tuhan Malaka Suntur Langsung Pelombak 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 Habis Semua kita Tenggak Batu Esa Dua pelombor Ini kelihatan Dia makor Mana tau Bu Bu Ini ilmu Bikin hidup mudah Seni Bikin hidup jadi indah Ajan Di Masjid Alistikoma Kalau enggak ada lagunya Pakai lagu Biar enak Indah Terasa Lagunya Jangan salah lagu Jangan pakai lagu Dangdut Ajan Makanya seni Bikin indah Agama Bikin hidup jadi terarah Orang ada agamanya Terarah Bu Kita agama itu Islam agama kita Agama itu apa sih Aturan Regulation Itu bahasa keren Berarti orang yang beragama Orang yang ngikutin Aturan Kita Islam Ada aturannya Rukun Islam Rukun Iman Diatur Islam itu agama universal Mengatur dalam segi kehidupan apapun Hidup berumat tangga Bermasyarakat Berbangsa Bernegara Berpolitik pun Diajari dalam Islam Lihat ajaran di rumah kita Jangan ingat tinggi-tinggi dah Yang kecil-kecil dah Yang kecil-kecil dah di rumah Sering kita lupain Ajaran Islam kita Sering kita lupain Ayo lihat Adab akhlak diajarin Ilmunya diajarin Masuk rumah Keluar rumah Adabnya ada Beri salam dulu Baca doa Doanya ada Mau makan Selesai makan Doanya ada Adab akhlak makan Diajarin Kalau makan satu nampan Bertiga sama temen Adab pakai Kumpama Selesai doa Dikasih makan Satu nampan Kebuli Bertiga Makan satu nampan Kebuli Bertiga Adabnya pakai Apa adabnya ustad Pertama Suapan kecilin Jangan gede-gede Ini adab makan bareng Yang kedua Lagi makan bareng begitu Jangan ngeliatin Muka temen kita Lagi makan Ada adabnya Ini lagi makan bareng Temen kita Kita liatin mukanya Orang kesinggung Dalam artinya Lapar banget Gue kayak gini Ada pakai Yang ketiga Yang jatah kita Bagian disitu Rawatin Maju mundur Sudah-sudah Yang punya temen kita Jatahnya kita Korek-korek Longsor Ada pakai Diajarin dalam Islam Masya Allah Masuk kamar mandi Keluar kamar mandi Doanya ada Ada akhlak Diajarin Masuk kaki kiri Lu keluar ke kanan Mau tidur Kamu tidur Doanya ada Tidur sama suami Tidur sama istri Ada doanya Cuma jarang kebaca Enggak keburu Ada doanya Diatur Lagi kumpul bareng Sama temen Kita ngeriung Rame-rame ngobrol Seru-serunya Lagi suruh-seru ngobrol Dengar suara kentut Islam ngajarin Yang denger kentut Disuruh Pura-pura Kaga denger Mampir segitu Islam ngajarin Makanya kalau Kumpul bareng Dengar suara kentut Diam Jangan ribut Rasain aja Kadang usil banget Mulu Siapa nih kentut Lu yang enak aja Lu alih Rame Udah Siren aja Siren Gak nemu Ajaran Islam Yang model begini Agama lain Gak nemu kok Sampai kentut dibahas Empat jenis kentut Dalam ilmu fikir Ini bukannya jorok Biar paham Kentut pertama Ada bentuk jenisnya Suaranya gede Baunya kurang Ada Model begitu Baunya Kurang Suaranya doang Gede Yang kedua Suaranya gak ada Tapi baunya Luar biasa Ada Tau-tau udah Ngeletek aja Bau Yang ketiga Yang keluarnya Kepaksa Udah kita tahan Luar juga tuh Yang empat Yang parah Kentut ekstrim Gede Suaranya Baunya luar biasa Kok bisa bau Pak Ustaz Iya dong Karena habis kentut Ada yang nyusul Yang nyusulnya itu Kok yang bikin bau Maka dalam bahasa Mandarin Disebut Cepirit Nah itu bahasa Mandarin Empung kecayaan Apa saya nyusul Nya ajarin semua Makanya itu penting Yang ngaji begitu Isro artinya jalan Jalan tentunya maju Mi'roj artinya naik Naik sudah pasti ke atas Kelar kita pelaksanaan Isro Mi'roj Ibadat kita lebih maju Dan meningkat lagi Apalagi kita udah masuk Nyebulan Rojak Dalam hitungan berapa Sebulan lagi Kita masuk bulan Bulan Ramadan Ini Rojab luar biasa Ini bulan yang dimuliakan Allah Rojab Syahrullah Il-Asam Bulan Allah yang turi Yang gak mau dengar Ada pertengkaran Permusuhan Perselisihan diantara kita Maka bulan Rojab Bulan perdamaian Dalam rangka apa Litat hiril badan Suciin badan kita Jangan sampai ada Pertengkaran permusuhan Diantara kita Rojab nih Kita banyakin Apa Bulan Rojab Kita banyakin Istighfar Istighfar kok Istighfar 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 Ustaz istighfar apa Minta ampun Nama Allah Caranya bagaimana Ada bacaannya Ada banyak Istighfar Macem-macem Ada istighfar Istighfar Nabi Adam Istighfar Istighfar Dosama orang tua Dosama orang tua Saudara Teman Tangga Banyak Dosama laki Dosama laki Dosama laki Dosama laki Laki di perintah Gak berasa Bikin dosa Gak ngajin dulu bang Ntar kalau hujan Diburan Angkatin Ada yang model Begitu Bukan disini Bukan Ada kali 5 meter Dari sini Jauhnya Laki lagi tidur Bangunin Salah Bangun bang Lihat Nau jam berapa Udah Laki-laki tidur Niat jam Pen salah Tugini Empu aja Yang melek Niat jam Bukan nyuruh laki Laki lagi merem Bangun bang Lu Gitar Baru bangun Di patok ayam Lakinya ngomong Memang ayam Gue ngepanin Gagak-gagak Kerja Lu tidur Melubang Lakinya Nyaut Bagus Tidur Raja kerja Bikin salah Yang kecil-kecil Dirontogin Alhamdul Istighfar Kita banyakin Ustaz Kalau udah istighfar Kita banyakin Apalagi Dianjurkan Rojab Bulan Rojab Dianjurin Banyak Kuasa Sun Kuasa Kuasa itu Menahan Hawa nafsu Menahan Hawa nafsu Bukan Ngilangin Nafsu Nahan Luang Kalau Ngilangin Nafsu Mendingan Kuasa Hilang Nafsu Kita Menahan Hawa Nafsu Waktunya Buka Ya buka Siang hari Barang yang haram Barang yang halal Jadi haram Siang hari Lagi puasa Yang halal Jadi haram Tempe Halal Halalnya kapan Habis maghrib Siang Haram Lagi puasa Bener kan Es buah Halal Halalnya habis maghrib Teh manis Susu Kopi Halal Habis Maghrib Termasuk Bini sendiri Halal Istri sendiri Halal Habis Istrawe Habis maghrib Menafsu Amat kok Habis maghrib Yang ada Lam Menahan 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 Hawa Nafsu Apalagi besok Kita masuk Ramadan Maka dibiasai Dari sekarang Puasa Zuna Masuk Ramadan Setiap hari Puasa Kalau Biasa Puasa Masuk Ramadan Buah Buah Puasa Buah Paksa Puasa Buah Puasa Ngikut Kepaksa Puasanya Masa Lu Kepaksa Bu Itu Bukan Karena Lihat Jam Tiga Sore Oleng Orang Kalau Biasa Puasa Puasa Jam Tiga Sore Begini Di Jalan Kedapur Niat Sunlight Mirip Kayak Sirup Marjan Matanya Berrengan Ada Kecewa Di pinggiran Pintu Dilihat Wah Kayak Horma Menahan Hawa Nafsu Disuruh Sunnah Kita Puasa Kenapa Karena Kita Mau Masuk Bulan Berikutnya Apa Bulan Syahban Dalam Rangka Litat Hiril Kolbi Mensucikan Hati 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 Biar Bersih Kenapa Karena Badan Di Bulan Raja Buda Bersih Hati Dibersihin Di Bulan Syahban Untar Ketemu Bulan Ramadhan Dalam Rangka Ditakhiri Ruh Mensucikan Jiwa Kita Ruh Kita Sehingga Keluar Ramadhan Kita Suci Bersih Lahir Batin Maka Maka Persiapan Pengen Dapetin Idul Fitri Tiga Bulan Rajab Syahban Ramadhan Persiapan Dapetin Laylatul Kodar Tiga Bulan Rajab Syahban Ramadhan Guru Kita Pendiri Puna Pesan Attaqwa Luar Biasa Mengamalkannya Apa Kuasa Tiga Bulan Berturut Turut Rajab Syahban Ramadhan Kalau sudah bersih hati Bersih jiwa Badan Kita Bersih Keluar Ramadhan Kita Kayawma Waladad Hu Um Seperti Bayi Yang baru Dilahirkan Sang Ibunya Suci Bersih Tanpa Dosa Dan Noda Baik Lagi Kita Keluar Ramadhan Makanya Disebut Lahir Batin Bersih Orang Kalau Udah Bersih Lahir Batin Kayak Bayi Bayi Kenalkan Ya Orok Kenal Orok Lihat Orok Gak ada Dosanya Kok Makanya Kita Cium Kapan Aja Enak Siang Malam Sore Tengah Ajar 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 Makanya Bayi Baru Lahir Dosanya Gak Ada Rezekinya Lancar Ada Ada Yang datang Nengokin Ada Yang Bawa Baby Set Ada Yang Bedak Kassen Bedak Johnson Ada Yang Boleh Anduk Kecil Ada Yang Boleh Ayunan Ada Yang Bawa Angkin Ada Yang Boleh Reginang Beda Itu Bayi Belum Ada Digi Reginang Daripada Gak Kemakan Dimakan Nama 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 Emak Bener Buat Apa Buat Mapas Kenapa Emak Bisa Makan Reginang Karena Keberkahan Bayi Yang Belum Punya Dosa Gigi Orang Ngomong Dari Dosa Minyau Tak Gigi Baik Belum Ada Dosanya Makanya Dicium Kapan Aja Enak Boen Ini Boen Itu Boen Itu Dimakan Emak Makan Besar Reginang Dimakan Karena Keberkahan Bayi Belum Punya Gigi Gigi Medosa Makanya Kita Pengen Persiapan Dari Sekarang Apa Kita Ambil Pelajaran Pelajaran Isro Dan Miroj Pelajar Pertama Iman Biar Mantap Kenapa Karena Ukuran Isro Miroj Iman Biar Kuat Akidah Biar Kuat Titipin Kepada Anak Kita Jagain Anak Anak Kita Imannya Godaan Tantangan Berat Makanya Kita Diajarkan Supaya Apa Iman Mantap Rasulullah Melaksanakan Isro Miroj Selesai Melaksanakan Isro Miroj Diperintahkan Sholat Disampaikan Kepada Jamaah Disampaikan Kepada Para sahabat Yang lain Disitu Kelihatan Para sahabat Imannya Yang Semakin Mantap Imannya Yang Enggak Percaya Makin Gila Gila Kelihatan Mana Loyang Mana Mas Mana Kaleng Disitu Karena Isro Miroj Untuk Mencerminkan Agar Apa Keimanan Kita Biar Mantap Iman Jaga Akidah Jaga Biarkan Zaman Berubah Akidah Jangan Goyah Silahkan Masa Berganti Yang Penting Keyakinan Jangan Sampai Mati Silahkan Kampung Kita Bisa Berubah Banyak Perumahan Dutanamin PT-PT Perusahaan Tapi Kalau Iman Kita Akidah Kita Mantap Insya Allah Aman Amin Nih Sampai Kepada Berat Beda Jaman Kita Dulu Bota Sekarang Ngeri Apalagi Tiap Hari Di rumah Jangan Jauh Jauh Siang Malam Pada Megang HP Anak Megang HP Emak Megang HP Bapak Megang HP Mau Tidur Masih Megang HP Yang Dicari HP Berantem Gara Gara Bini Berantem Melaki Gara Gara Banyak Maka Kita Filter Anak Anak Kita Dengan Apa Ilmu Dan Akidah Yang Mantep Insya Allah Aman Alhamdul Yang Kedua Isra Mirrod Mengajarkan Kita Apa Kelajaran Yang Kita Ambil Dari Solat Solat Begitu Banyak Pelajaran Yang Kita Ambil Pertama Solat Mengajarkan Kita Hidup Disiplin Disiplin Apa Disiplin Waktu Kalau Belum Waktunya Jangan Solat Belum Waktunya Zohor Patrokat Empat Laksanain Ustaz Sertamen Duanya Biar Pahalanya Banyak Jadi 6 P Kecuali Kalau Kita Berpergian Lagi Musafir Ada Ruh Soh Buat Kita Zohor Asar Kita Bisa Jama Kita Bisa Kosor Itulah Kehebatan Agama Kita Allah Ngasih Yang Ringan Bener Bo Bener Bo Disiplin Waktu Makanya Ini penting Kita Disiplin Pejabat Guru Disiplin Bener Bo Pejabat Kalau Disiplin Enak Enggak Sembarangan Dia Makan Duit Rakyat Kita Enak Gara 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 Dua Tahun Setelah Kita Gak Boleh Kumpul Begini Menggara Kopi Suruh 3M Kita Jangan Lupa Ya Ibu 3M Memakai Masker Menjaga Jarang Mencuci Tangan Pret Kita Disuruh 3M Dia Korupsi Barso 17M Siap Diakalan Rakyat Lagi Susah Diembat Dia Bagaimana Panik Tiap hari Beritanya Yang mati Sekian Terbapar Sekian Terbapar Sekian Tipik Beritanya Gituan Mulu Nenek Ketakutan Film Ditambah Tulisannya Gede Banget Pakai Masker Harga Mati Tidak Pakai Masker Bisa Mati Ditempel Di jalanan Orang Ketakutan Menggara Bahasa Yang Enak Harus Ada Bahasa Yang Enak Tulis Disitu Ayo Pakai Masker Maskermu Menjagaku Masker Menjagamu Enak Dibaca Pakai Masker Harga Mati Gak Pakai Masker Bisa Mati Dikira Mereka Tau Masker Emang Gak Ada Bahasa Yang Enakan Indonesia Bahasanya Luas Jangan Begitu Bikin Panik TV Beritanya Siang Malam Yang Mati Sekian 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 Alhamdulillah Gak Berita Gitu Ada TV TV Ranyak Semua Ganti Amat Digital Belum Dapat Step Bo Hebat Namanya Itu Stop Bo Ya Gitu Anu Melurah Mana Tau Orang Kasih Bagian Rakyat Sobok Ya Dibagi Bagian Terkali Melurah Semua Edukasi Set 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 TV Kaga Ada Kita Jual Hai Dede Ya Allah Disiplin Kalau disiplin Semuanya Enak Kadang-kadang Kaga Disiplin Siapa Jadi Apa Jelas Yang Jadi Presiden Siapa Yang Atur Siapa Jelas Enak Buat Kita Boong Boong Rakyat Demi Rakyat Buat Rakyat Untuk Rakyat Padahal Kenapa Agam Rakyat Ini Apalagi Musim 2023 Milih Musim Politik Berbaya Bapak Bapak Gatang Rumah Ayo Bapak Ibu Pilih Sanya Insya Jalanan Rata Rata Air Banjir Mulu Jangan Mau Kita Diatas Namakan Mulu Bener Bo Iya Makanya 2024 Jangan Pilih Salah Caleg Dia Yang Berhasil DPRRI Pada Bikin Aturan Yang Bikin Aturan Yang Bener Bener Bikin Undang Undang Yang Rusain Rakyat Ini Ada Undang Sekarang Dari Sahil Biar Ada Undang Undang Contoh Mpoh Hajatan Undang Dangdutan Wah Rame Tuh Gangdutan Tetangga Nih Lagi Mau Tidur Ganggu Berisik Dia Gak Seneng Artinya Gak Terima Dia Laporin Ke Polisi Pak Saya Laporin Tidur Saya Semalaman Saya Tidur Berisik Ada Dangdutan Kenapa Dia Hajatan Saya Gak Gak Terima Begini Biar Ditangkep Juga Yang Bikin Hajatan Daporin Kenapa Polisi Berani Proses Karena Ada Undang Yang Dibikin Sial Yang 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 Bener 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 Kritik Pemerintah Tangkep Dikritik Atau Mau Pemerintah Sekarang Sial Yang Kalau Dikritik Sayang Bener Jangan Begitu Kesian Rakyat Dikritik Marah Diterima Wah Nih Pencerama Radikal Tangkep Wah Seharusnya Bersyukur Jadi Pemimpin Dikritik Terima Itu Resiko Jadi Pemimpin Bener Iyalah Enak Buat Kita Terang Tangan Ayo Kalau Cerama Lapar Emang Begini Wah Dikawarin Makan Tadi Makan Dulu Baru Cerama Orang Lapar Cerama Begini Caka Cakan Antep Direkam Masuk Video Udah Viral Lagi Wah Biar In Guli Hati Jangan Begitu Kita Pengen Duduk Bareng Bener Bang Ulama Dan Kumpul Bareng Diskusi Bertanya Kepada Yang Ulama Ini Nggak Bener Diajarkan Ini Yang Hak Yang Batil Yang Bener Diajari Semua Insya Kalau Pemimpin Yang Tahu Ilmu Agama Nggak Begitu Bener Bu Tenang Janji Janji Tuhan Tenang Nggak Impor Nggak Impor Keren Enak Bapak Kita Mukanya 2024 Perubahan Ganti Udah Mua Ganti Enak Bapak Kita Epo Orang Baik Orang Cerdas Ngomongnya Enak Pinter Dikatain Dibuli Dihina Dinyinyirin Dikatain Pembohong Orang Kujungan Kesono Kemari Kesono Dijegal 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 Keren Borong Ganteng Keren Cerdas Enak Senyum Ngomong Santun Akhlak Adab Luar Biasa Kemana Senyum Bahasa Inggris Keren Di luar Luar Negeri Internasional Kalah Yang lain Makanya Saya Pilih Dia Besok Nggak Kita Perlu Sebut Namanya Sudah Pertau Semua Agar Negara Indonesia Sejahtera Agar Negara Indonesia Sejahtera Agar Negara Indonesia Sejahtera Coba Singkat Agar Negara Indonesia Sejahtera Agar Negara Indonesia Sejahtera Singkat Begitu Dahan Nggak Pakai Diomong Hanis Baswedan Ya Keceplos Anda Kita Kegang Jelekin Yang Lain Kita Mengangkat Dia Dia Jelan Jelekin Najong Bazar Bazar Sejajang Najong Enak Buat Kita Tulis Bang Catat Video Upload Aja Haligus Perang Perang Sel Batau Kita Kita Perang Jelee Jelekin Yang Lain Kita Bagus Bagus Pilihan Kita Dia Yang Marah Dia Yang Warn Yang tengah malam nyodok terus lampu merah di depan diberhenti nama polisi siap pak ada pak sim punya pak tau lampu merah? ya tau pak kenapa jalan terus? saya gak tau udah bapak enteng pak nyawutnya saya gak tau udah bapak berarti kan disiplin masih ditongkrongin kita pengen ada gak ada polisi lalu ada aturan ikutin bener bu? disiplin makan minum ada disiplin kuasa makan minum sholat disiplin waktu yang kedua sholat ngajarin kita apa? sholat mengajarkan kita jangan sombong mana buktinya? ayo kita lihat dalam sholat ibu anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala bercanda sama temen di keplak marah lu jangan melayani jangan pahala mainnya bener bu? ini pahala anggota tubuh paling terhormat orang kalau gak ada kepalanya bukan orang makanya kita kalau bikin ktp yang dipotong kepala ada orang burangka yang ktpnya gambar tengkul ini kepala kita anggota tubuh paling terhormat paling mulia tapi ketika sujud dalam sholat lihat ibu kepala kita sama rendahnya dengan kaki kepala kita sama rendahnya dengan kaki bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita lihat dalam sholat tinggian pantat sama pahala ternyata kita diajarkan dalam sholat jangan sombong gak ada apa-apanya dihadapan Allah lahir ke dunia apa yang kita bawa? gak ada poh selai benang pun gak ada yang kita bawa maka disinggung dalam lagu Ayah Haji Romai Rahmat bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang bener kan? kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang tak malukah tak sadarkah kau kilah dirimu siapa ada kan poh lagunya jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan dari tetes air hina kau diciptakan kau diciptakan lalu engkau disempurnakan itu kesombongan menyautinlah semuanya tapi menangnya mana sini? itu kesombongan itu keangkuhan tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan itu judulnya poh lagunya setetes air hina apa yang kita harapin? enggak ada jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong apa yang mau kita sombongin? jangan mentang-mentang kaya buit banyak dipanggil agak nengok mentang-mentang buit banyak kaya jalan agak ngincup tanah kuntilanak kali kenapa yang kita mesti sombongin dihadapan Allah? jabatan, harta ke pangkat enggak ada yang kita bikin sombong jangankan Ibu jabatan, harta itu cuma titipan nih ruh kita nih ruh kita nafas kita cuma titipan bilang ini nafas nafas hak prerogatifnya Allah nafas kita titipan nafas kita ruh kita nih enggak ada surat-suratnya bodoh bener? bener kalau Allah mau ambil kapan? bisa nafas kita keluar heee enggak masuk lagi habis juga segitu doang ruh kita aja itu milik Allah jangan kita pernah sombong enggak boleh sombong sholat ngajarin jangan sombong sholat apalagi dapat pelajaran dari sholat selesai sholat salam ke kanan salam ke kiri ini pelajaran buat kita apa? dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan tengok kiri kudu banyak bergaul bener bok lihat saudara kita yang banyak butuh peluran tangan kita yang kaya sayang sama yang miskin orang disebut kaya kan adanya miskin bener? enggak mungkin disebut kaya kalau enggak ada yang miskin disebut pejabat ada rakyat disebut atasan ada bawahan enggak mungkin disebut bawahan disebut atasan kalau enggak ada bawahan coba-coba pakai baju atasan doang enggak ada bawahannya itu aja deh kita lihat bagaimana rasanya adem kudu peduli yang kaya peduli sama yang miskin bener bok jangan pentang-pentang kaya mau hidup sendiri kaya sendiri yang enggak pinter sendiri apa yang termati berlangkah sendiri siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain sayang ngomong begini ada ibu bapak yang dengerin ibu bapak ngadep ke panggung kenapa? ada yang didengerin kita ini saling perlu bukan berarti pencerama lebih hebat dari jamaah salah besar itu walaupun saya ceramah 3 jam disini sampai subuh saya ceramah cuma yang dengerin enggak ada paling kata marbot itu usah sudah lama begitu hidup enak adanya orang lain kok bener jangan kita ngerasa hebat sendiri pinter sendiri kaya sendiri disebut pejabat ada rakyat semua kan diatur tuh udah ayah Haji Oma nyinggung lagi ada dalam lagunya Haji Oma mau lagunya apaan aja ngepas memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda bener kan? ada yang miskin ada yang sedang dan juga ada orang kayak agar satu sama lain bisa saling memerlukan agar roda kehidupan bisa berputar berjalan berputar berjalan ya kan bener Pak Haji Oma lagunya ini sekarang terjadi yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin gunung udah tinggi diurung sumur udah dalam digali bener ketimpangan terjadi ketidakadilan terjadi di negeri kita yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin padahal bangsa kita negara kita negara besar kaya Indonesia negara besar dan kaya kaya dan besar besar dan kaya negara besar 17 ribu pulau itu belum termasuk pulau gadung pulau buku dua lagi nambah banyak lagi negara kaya laut kita aja paling kaya sedunia laut kita paling kaya kabang ikan kita paling banyak laut ikan kita itu ikan kita lautnya banyak patuh ikannya di laut China Jepang Taiwan langganan nyolongin ikan di laut Indonesia itu dia nyolong pakai kapal pabrik turun ke laut itu kapal disedot ikan masuk ke dalam keluar di kaleng langsung jadi sardin hebat banget pakai kapal pabrik kita gini hari masih negir aja kalah kita sama Jepang ikan kita banyak patuh saya punya teman dari Madura anak Madura nyolong ikan di laut Malaysia ditangkap sama polisi Malaysia sampean nyolong ikan Malaysia enggak pak saya ngambil ikan semeneg yang lari kemari begitu saking kayanya banyaknya ikan kita hebat minyak ada Allah timah ada negara kaya kenapa rakyatnya miskin saya yakin ini salah urus lah negara kaya rakyat miskin kan undang-undang mengatakan begitu seluruh kekayaan negeri Indonesia ini negara kita dikelola oleh negara buat apa buat sepenuhnya kesejahteraan rakyat bener kan iya kita pengen agak muluk-muluk masyarakat rakyat asal anak kita sekolah gratis kesehatan gratis lapangan kerja ada sembah kok murah segitu doang tuntutan kita enggak banyak-banyak tuh ini orang kaya makan raskin itu agak pantas orang kaya apa bedanya berasnya berasnya beda dong raskai kita beras raskin makan orang kaya itu pada ditimbun jual-jualin aja dikritik begini marah 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 koreksi diri kita bener bukan berarti saya ngomong udah bener banget kita bareng-bareng ayo duduk bareng kita memikirkan ke depannya bener bang ini kita penting jangan mau kita iya dong kenapa karena simbol kebersamaan kita masjid kita pengen demokrasi kita tumbuh lewat masjid ini di masjid al istiqomah siapapun masuk masjid copot sendal buka sepatu aturan RT masuk masjid buka patut jangan mentang-mentang RT RW masuk masjid copot patut wek lah kadus masuk masjid buka sepatu dus lurah masuk masjid buka sepatu camat masuk masjid buka sepatu gubernur masuk masjid buka sepatu presiden masuk masjid copot patut pinter anak-anak ini simbol kebersamaan umat demokrasinya umat masjid kalau udah masuk ke masjid semua jangan pada usil orang datang dari mana lu datang dari mana bang lu dari kidul ngadep ngulon lu dari mana lu dari mana lu dari kulon ngadep ngulon juga lu semuanya sama di hadapan Allah kalau sudah masuk masjid jangan bicara soal warna kulit jangan bicara soal suku dari suku apapun dia dilahirkan kalau dia muslim saudara kita memang kulit begini kita mesen jangan ribut dong masalah kulit potongan muka kita begini kita kagak mesen jangan ngatain orang dong ini kadang usil banget kulit itu orang hidungan lucu ya hidung orang coba bacain orang kagak mesen kita pengen satu nusa satu bangsa satu bahasa indoh lewat masjid menyembah Allah Tuhan yang sama menghadap arah kiblat yang sama sholat bacaannya sama gerakannya sama pun dalam sholat pakai bahasa yang sama ini makna bineka tunggal ika beda 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 tapi satu tujuan Islam belum ajarin Pancasila lebih dulu kacau semua yang kalau pakai bahasa masing-masing kok rame bingung malaikat makanya kita diajarin demokrasi lewat masjid kalau sudah masuk ke masjid semua sholat jamaah dong terapin bener bu dalam sholat jamaah bang ada imam ada makmum itu syarat makmum siapa aja boleh tidak tibang makmum ustaz dia kan tukang mabok gitu boleh jadi makmum boleh tibang makmum emang mabok apaan dia kalau naik mobil muntah biarin ustaz dia kan bacaannya agak fasih boleh jadi makmum boleh tibang makmum ketinggalan satu rokaat aja boleh jadi makmum kenapa gak sembarangan jadi imam imam mau mimpin orang banyak dalam ilmu fikir gak ada buah pemilihan makmum gak ada yang ada buah pemilihan imam imam memimpin orang banyak kalau imamnya bego makmumnya geblek kacau subayang makanya imam ada syaratnya terjemahin dalam bermasyarakat ada pemimpin ada rakyat rakyat siapa aja boleh nanti bang rakyat baru lahir berol rakyat menanggung utang negara udah bener bang iya gak sembarangan jadi pemimpin dulu ada pilkades pilkada pilpres begitu musinya imam juga ada syaratnya syarat jadi imam dalam sholat pertama faseh cari yang faseh bacaannya mohon maaf yang cadel yang bindeng menir lu gak boleh lah yang bindeng aja gak boleh kemana lu kualung eh yang jelas ngomong kualung denger bapak lu sakit mendinga meninggal udah begitu lagu banget lagi bindeng pake petua panitia pembangunan panitia 17 Agusus sambutan melalui bapak nete bapak ewe dua gak jelas orang bapak rt bapak rw ini salah ngomong bu yang faseh pilih dari pemimpin juga yang faseh ngomongnya enak gak janji-janji doang bener selalu mengayomi bener bu orang demo ditemuin duduk bareng ngobrol masalahnya apa diajak ngomong diskusi begitu mesti yang faseh yang kedua kalau sama-sama faseh syarat fikir apa yang alim yang lebih alim ilmu agamanya dia yang menjadi imam fasenya sama alimnya sama nih alimnya sama-sama alim cari pilih yang alim yang alim kok yang alim yang tau maunya makmum begitu cari makmum pengennya kaget muluk-muluk apa sih makmum pengennya lu kalau sembahyang imam jangan panjang-panjang bacaannya begitu doang pengennya makmum ini mentang-mentang jadi imam gua ilah sholat jangan ma'ah gua bisa baca fatihah baca suruhnya tabu'arok waki'ah semuanya maghrib makmum di belakang ngikut-mengikut ya hatinya ngomong gua tidak bisa gua kapok semuanya meluk jangan lama-lama kalau kalian jadi imam dalam sholat ringankan bacaannya jangan lama-lama yang tau maunya makmum untuk imam gua boleh lama-lama udah cukup dua periode jangan beri tambah-tambahin lagi bener iya gak boleh menyalahi konstitusi gak boleh dua periode aja cukup udah ini kepala desa diundang mau aja kumpul demo aku katanya supaya apa 9 tahun iya supaya apa diperpanjang lagi ntar masa jabatan presiden harus 3 tahun 4 tahun campain lagi begitu caranya ini kepala desa harus cerdas jangan mau diundang demo ketahuan demonya yang marah gak ada kawat berduri kagak ada yang jagain kagak ada yang semprotan gas air mata itu kan berarti kalau demo yang ditakutin pemerintah ada kawat duri yang marah demo Al-Quran yang dibakar itu ketahuan ada kawat duri ada semprotan gas air mata jagain ketat sama polisi itu namanya baru demo ditakutan kalau demo kagak ada apa-apa aja mari kepala desa demo di DPR gak yang jagain kagak ada gas air mata kagak ada kagak ada busi-busi geluong-geluongan gituan tuh kawat-kawat biar po ngajung gak yang mau ini politik biar paham bener bu gak ada konstitusi ngajarin 3 periode 4 periode gak ada presiden 2 periode cukup udah aturannya kalau menyalai konstitusi berarti dia yang anti padat sila anti undang-undang dasar 45 begitu musiknya enak dah gue nyarin marah-marah gue salam undang orang PA gak bebas ngomong apaan aja Masya Allah luar biasa ustad sama-sama alim sama-sama fasen bagaimana caranya kalau sama-sama alim sama-sama fasen syarat fikir yang ketiga yang jadi imam apa yang lebih tua umurnya dia yang tua umurnya waduh bingung saya lahirnya bareng ini saya lihat ktp-nya lahirnya bareng kemarin abis ulang tahun bareng sama juga umurnya ribet juga milihnya sama-sama alim fasen yaudah syarat yang keempat apa dalam ilmu fikir yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa dia yang berhak jadi imam aduh apa usah memang tinggal bareng dia masih kecil ini dia csk tinggal habis syarat fikir habis udah empat saya tambahin ini kelima ini syarat dari saya doang yang bininya lebih dari satu yang berhak jadi imam ini saya dari dari saya doang ini mandir saya doang ini tambahan kenapa saya milih begitu karena dia ada sabaran dikit boh pulang ke sana di konjin pintu pulang ke sana di konjin pintu akhirnya tidur dia masih di kolong beduk dia tidur ini masya Allah luar biasa boh sholat ngajarin kita kebersamaan kekompakan ayo kita belah boleh kita beda beda pilihan boleh silahkan beda boleh tapi marahan jangan bener jaga kebersamaan kekompakan kerukunan kita biar akur kayak lima jari akur semua beda tapi akur jempol lunjuk jari tengah jari manis keringking beda semua tapi kompak bersatu mukul bisa nampar bisa dia makan coba-coba makan pakai jempol doang boh tiga hari belum kelar kenapa nampar nih pakai lunjuk pakai sakit lima-limanya kompak bersatu simbol dalam bermasyarakat jempol simbolnya pejabat RT RW Lura camat bupati wali kota gubernur menteri presiden jempol kerjaan kalau sudah jempolin pemerintah yang ini tunjuk siapa tunjuk simbol orang kaya kenapa tunjuk karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua bang masjid bangun disana bang itu kalau orang kaya yang nunjuk ngapi masjid coba kita yang miskin nunjuk-nunjuk sembarang gak ditakuk orang baga model lo nunjuk-nunjuk orang kaya lagi duduk bareng orang kaya orang kaya kentut temennya sebelah ngomong waduh bapak sehat sehat orang kaya coba yang miskin kentut sembarangan habis kita dibuli setan lo bobangke bener lo gak punya adab buat lo kentut sembarangan pindah sana pikir kali diusul orang kaya simbolnya tunjuk yang ini jari tengah siapa dia simbol TNI Polri TNI Polri simbolnya jari tengah kenapa di tengah netral pesono gak kemari gak makanya jari yang paling tinggi jari tengah netral dia tuh netral pesono kagak kemari kagak netral ya netral oke netral jangan belanya mau no mulu netral 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 try awas 2024 lo pake netral ya yang ini jari manis siapa dia simbol anak muda jari manis kenapa masa muda masa yang paling manis biar buntuk tetap namanya jari manis yang ini kelingking siapa dia simbol kaum perempuan dharma wanita the power of makma kelingking kecil tapi antem dan macam-macam bang kelingking ini kemana dia masuk dia ke hidung masuk ke kuping masuk fleksibel dia laki biar gede kayak apapun ditelen sama dia macam-macam emak kelingking nah di kampung saya ngecek ayam ngelor apa kagak sodokan bakal kelingking gak mungkin pake jempol boros sihan bol ayam ledes masing-masing fungsinya lima-limanya kompak bersatu insyaallah kita bisa kompak bersatu turun rahmat buat kita alhamdul yuk sama-sama lewat isra mi'raj isra artinya berjalan jalan tentunya maju mi'raj artinya naik naik sudah pasti ke atas selesai isra dan mi'raj ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi amin ya rabbal alamin bulan rajab bulan syaban bulan ramadhan persiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan ramadhan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala terbanyak ibadah rasulullah ketika masuk bulan rajab beliau selalu angkat kedua tangan beliau dan selalu berdoa Allahumma bariklana fi rajab wa syabana wa baligna ramadhan ya Allah berikan keberikan kami di bulan rajab dan bulan syaban dan sampaikan kami berjumpa dengan bulan ramadhan amin ya rabbal alamin yuk kita baca patihak ya poh lapar buat ini bang saya belum makan kalau ada siapin ya kalau ada kalau kagak bagaimana usahain juga ini aja barangkali kita baca fatihak minta kepada Allah ya mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah dikobrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita semua dipanjangan umur dalam tuat ibadah lokasi rezeki yang banyak halal barokah Allah jauhkan dari bala Allah jauhkan dari musibah Allah jauhkan dari malapetaka dan Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat Alhamdulillah ini ya lupa saya sebelum pateha bu bu saya kemarin gak sendiri tapi gue rombongan ya bawa produk nih bukannya produknya namanya madu bang tilek ini madu murni asli gak ada campuran sama sekali buat kesehatan suplemen imunitas antibiotik dan recovery luar biasa ini madu murni ayah haji roma irama udah langgalan minum ini ya beliau udah pesen tiap bulan 37 liter teman-teman atas yang lain juga ini saya kemari bawa produk kok bukan jualan ini tapi ngajak ibu bapak supaya beli jadi ya ada setannya disono mau lihat di depan ada ini saya jualan bukan buat saya bukan tapi saya ada hajat guru Kiai mau izin saya iklan sedikit bahwa di depan rumah itu ada lahan 3000 meter saya lagi bebasin buat pondok pesantren makanya ibu kalau beli ini itu rezekinya buat kesono lagi saya cicil ibu doain biar lunas ya karena emang begitu agak sedikit mahal tapi pelan-pelan ini kemari mau jualan intar duit yang mau beli ini tadi kita buat kesono ibu ya kalau ada siapin duitnya yang gak punya duit minjem sama temennya kalau emang minjem malu ya cincin gelang cincin boleh saya taruh di depan di depan ada setannya sedangkan boleh beli ada ukuran yang segini sedang ada yang kecil silahkan mudah-mudahan semua kita bersehat dan berkah minum madu bang tile mereka ada foto saya keren banget keren keren peng maksudnya dah doain biar sehat panjang umur berkah semua kita yang hadir malam ini Allah kasih yang banyak yang halal barokah Allah jauhkan dari balak Allah jauhkan dari musibah Allah jauhkan dari malapetaka selamat dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin al-fatihah biniyat al-qabul wal-usul wa ilah hadrati al-rasul biniyat al-magkur bisiri al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim malik yaum iddin iya ka na'abudu wa iya ka nasta'in ihdina suratul musnaqin suratul ladhina an'amta alayhim ghairil ma'udubi amin ibu bapak hadirin hadirat jamaah jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa ada guru kita yang baca doa nanti dari saya mohon maaf banyak kekurangan banyak kesalahan akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu jamaah hadirin wal hadir terhimatumullah demikianlah tadi maunya Allah terhimatumullah 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 terhimatumullah